D.A.D. Kota Palangkaraya gelar FGD Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Dewan Adat Dayak atau D.A.D. Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menggelar fokus grup discussion bersama seluruh damang dan mantir sekota Palangkaraya Kegiatan berlangsung di rumah Betang Palangka Hadurut, Kamis 2 Desember 2021 Kegiatan FGD mengambil tema bersama Kelembagaan Adat Dayak wujudkan sinergitas dan harmonisasi penyelenggaraan dan penegakan hukum adat bermartabat di kota Palangkaraya Ketua Harian D.A.D. Kota Palangkaraya, Mambang Tubil mengatakan FGD bertujuan untuk menampung pokok-pokok pikiran tentang penyelenggaraan hukum adat di kota cantik Pihaknya bersama damang dan mantir melakukan diskusi dan menampung semua masukan dalam forum tersebut Hal ini akan menjadi dasar dalam penyusunan landasan hukum adat daerah Dia menambahkan, bersama damang dan 11 mantir sekota Palangkaraya, pihaknya akan berkoordinasi Sehingga ke depan tak ada miskomunikasi kewenangan antara damang dan juga mantir Yang itu nantinya akan menghasilkan satu kesepakatan bahwa dalam penyelenggaraan tugas fungsi dan kewenangan damang dan mantir ini Bisa harmonis dan sinergis dengan di dalam kelembagaan juga dengan Dewan Adat Dayak Kota Palangkaraya Sehingga penyelenggaraan ini tujuannya adalah harmonisasi dan sinergisitas kelembagaan adat dayak Dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum adat dayak di kota Palangkaraya Sementara itu, damang kecamatan Pahandut, Markos Tuan turut mengapresiasi terselenggaranya ruang diskusi terbuka tersebut Hal ini agar seluruh pihak dapat menyelaraskan tupoksi Baik dalam hal administrasi maupun saat bertugas di lapangan